Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope you are in good condition Okay nice to see you again With me Mr. Kruswanto From SMP Wahidin Kota Cerebon Sekolah Perluasan Teknologi Bernuansa Religi Okay class Today we are going to discuss about Still about Prosedur text Mister selalu inginkan Untuk kalian Jika kalian Belum untuk absensi Di e-learning nya Maka silahkan Kalian untuk absensi Checklist kehadiran kalian Sebagai siswa yang Hadir Untuk kalian yang Daring Daring Karena ini adalah Video Pelajaran Untuk Daring Maka Mister mengingatkan Pada kalian Pada siswa Siswa SMP Wahidin Wahidin Bahwa Ambil Posisi duduk Yang senyaman Mungkin Untuk kalian Supaya Kalian Bisa Mengikuti E-learning ini Dengan baik Dan Kalian fokus Dalam pelajaran Dari dunia Tidak Lupa Mister juga Mengingatkan Pada kalian Jika kalian Belum subscribe Channel SMP Wahidin Silahkan Subscribe Kemudian Kalian Klik Ronceng Di bawah Youtubenya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Setiap hari Di upload Channel SMP Wahidin Baik Karena Kita Masih Pandemi Pada Siswa SMP Tidak Lupa Selalu Menjaga Melaksanakan Mari kita Tonton video Terkait dengan Protokol Kesehatan Berikut ini Mumpung lagi di Jakarta Mau reuni apa ketemu sama temenku yang katanya kerja di sini Maaf Bu Ya Harap mengikuti protokol dulu Oh iya 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 Apalagi Udah Udah bener Makasih ya Bu Jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X Lah kenapa Tom Ibu sudah benar cuci tangan Tapi ibu juga harus ingat Jaga jarak aman minimal 1 meter Ya Bu 3M itu sepaket Lakukan semuanya Menurut riset Oh iya 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 Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang covid-19 toh Bapaknya itu juga Ini kan bapaknya yang Ya iya ibu Beliau ini ketua tim pakar sadgas covid-19 sekaligus juru bicara pemerintah Ini kesempatan langka buat saya ini Pasat pam Pasat pam Tolong fotoin saya bertiga ini ya Dan ingat tetap pakai masker ya Oh iya Satu lagi tetap jaga jarak Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa Baik itulah video ya tentang prokes ya tentang melaksanakan protokol kesehatan ya memakai masker kemudian menjaga jarak ya itu tetap harus kita lakukan karena pandemi belum selesai untuk di video kali ini kita akan membahas tentang prosedur teks ya video yang kedua ini. Nah Lebih kepada terkait dengan minuman gitu ya Nah Sebelum itu Misra akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini Pembelajaran kita kali ini adalah Siswa dapat mengidentifikasi Struktur teks dan unsur kebahasan pada teks maksud dan tujuan melakukan tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya Artinya untuk tujuan ini seperti minggu yang lalu juga sama Oke siswa-siswi SMYD Materi yang minggu lalu kalian apakah masih ingat ya tentang prosedur teks Bagaimana prosedur itu digunakan ya dalam pembuatan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan instruksional Untuk kali ini ya kita akan coba prosedur teks untuk minuman Sebelum itu kita akan mereview terlebih dahulu ya yang namanya apa itu prosedur teks Prosedur teks itu adalah teks yang memberikan instruksi ya mengenai cara untuk melakukan atau membuat sesuatu Jadi tujuan dari prosedur teks itu sendiri adalah To explain or tell the reader on how to make, operate, or do something through a sequence of action of steps Jadi untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat digunakan Atau dilakukan melalui langkah-langkah yang berkaitan Kemudian dari struktur prosedur teks itu sendiri ya Minggu lalu misal sudah menyampaikan bahwa ada tiga Ada empat ya struktur Yang pertama adalah goal Yaitu berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks yang dibawakan Yang kedua adalah material Berisikan informasi mengenai bahan-bahan yang Apa saja yang dibutuhkan Nah material ini terbagi menjadi dua Ada ingredients Yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan Ya kemudian yang kedua adalah utensil Ya utensil itu atau tools Yaitu alat-alat dan perlengkapan yang digunakan Kemudian yang ketiga adalah steps Yaitu berisikan daftar urutan Instruksi ya Untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu Untuk membuat ya Jadi instruksi yang dibuat untuk membuat Ya kanan yang menghemat dan sebagainya Kemudian yang terakhir adalah risal Risal itu adalah hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan Oke Kemudian language feature-nya adalah Of first text adalah satu Ya Bahasanya itu menggunakan bahasa simple present Ya Bahkan menggunakan fokus 1 Nah fokus 1 ini bukan fokus 1 sembarangan kan Jadi dia menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah Jadi tidak ada Apa ya Jarang menggunakan dia subjek predikat objeknya Tidak Tapi dia langsung menggunakan imperative Dan imperative sense itu Biasanya itu digunakan formnya itu di awal tata Atau di awal kalimat sebagian Jadi menggunakan kemudian untuk imperative sentence-nya pun adalah Itu adalah action form Action form itu adalah kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik Jadi ketika misalnya ada stir mengaduk gitu kan And menambahkan dan sebagainya itu namanya simple Kemudian ada kata penghubungnya Ada penghubung atau konektif yang contohnya Biasanya menghubungkan dari intruksi satu ke intruksi yang lain gitu kan Dan firstly ya prepare ingredients bla 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 Dan secondly ya stir or add ya seperti itu Seperti itu Kemudian yang kelima ya language feature of fruit section kelima adalah menggunakan adverb ya kata keterangan Nah keterangan ini biasanya ada dua ya Adverb of time kata keterangan waktu Di waktu ini biasanya itu kita memasak itu berapa menit yang itu ada Kemudian effort of manner Jadi kata keterangan mengenai cara bagaimana sesuatu dilakukan Jadi sesuatu gitu kan Potong tipis-tipis nah itu ini Kemudian giling halus Nah itu seperti itu Jadi effort of manner itu Baik, look at the picture Oke Oke Nah This is picture of how to make a cup of coffee Oke Jadi ini tentang bagaimana cara membuat kopi Pertama ada how to make a cup of coffee Kemudian ada ingredients Ingredients Itu ada 2 spoons of sugar 1 spoons of coffee powder Kemudian hot water Kemudian A cup A cup and a spoon Ya Kemudian prosedur nya Prosedur itu Sama dengan steps ya Ya Number 1 Top firstly Ya Refer 2 spoons of sugar A cup and a cup of hot water One spoon of coffee powder A spoon Steak Steak it well and the hot coffee is ready to drink How to make a cup of coffee Itu adalah goal Itu adalah Tujuan Gitu ya Kemudian Ingredients Itu adalah Material Ya Nah material Maksud saya sampaikan Ada 2 Ya Ada ingredients Ada bahan-bahan yang dibutuhkan Ya Kemudian ada Utensil Atau Tools Yang digunakan Nah Ingredients apa aja disana Satu Sugar Kedua Coffee Powder Ya And Hot water There are 3 ingredients Ya You have to prepare How to make a cup of coffee And then Utensilnya Atau toolsnya Adalah A spoon Ya And a cup Of course Ya Jadi Itu adalah Peralatan Yang digunakan Ya Atau yang dibutuhkan Nah Prosedur Prosedur itu adalah Steps Langkah-langkah Jadi Apa itu langkah-langkah? Langkah-langkah itu adalah Data Urutan Instruksi Untuk membuat Atau mengoperasikan Suara teringat Seperti itu ya Jadi Urutannya nih Apa dulu urutannya? Prepare Ya Siapkan Dua Sendok Gula Ya Dua sendok gula nih Siapkan Kemudian Cangkir Kemudian Air Panas Kemudian 1 Spoon Of coffee Powder 1 Sendok Coffee Ya Kemudian Sama Utilisinya Adalah Spoon Yang kedua Yang kedua Put on Spoon Of coffee Powder Into the cup Ya Kemudian Masukkan Ya Satu Sendok Kopi Ya Satu sendok Ya Kopi Powder Kedalam Cangkir Pour Some hot water Into the cup Kemudian Masukkan Ya Beberap Sorry Masukkan Air Panas Ya Kedalam Cangkir Nah itu namanya adalah Steps ya Jadi sampai sini Paham ya How to make A cup of coffee Itu adalah Goal Sini paham ya Bahwa yang namanya Goal itu tadi How to make A cup of coffee Kemudian Ingredients Itu materialnya Material itu ada dua Ada ingredients Ada tools Ada bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk membuat coffee Ada juga Perlahatan yang digunakan Atau yang dibutuhkan Untuk membuat coffee Prosedursnya Atau stepsnya Langkah-langkahnya Itu adalah Perlukan instruksi Yang harus kalian lakukan Pertama Kedua Ketiga keempat Kelima Itu semuanya adalah Instruksi Ya Dalam mereka Membuat coffee Oke Sampai sini ya Kalian paham Terkait dengan Chapter of Prosedur Text Ok Ok Klas Ini How to make A cup of coffee I want to show you I want to show you Ya Bagaimana cara membuat Secangkir Kopi Ya Karena Ini paling mudah Ya Kalian bisa Lakukan di rumah Ya Ininya Hanya saja Yang perlu kalian ingat Adalah Bagaimana kalian Tahu goal Kemudian Tahu Material Kemudian Step-stepnya Let's get started Let's get started Ok This is Utility The first is A spoon And a cup Alright A cup Ok And Ingredients Ingredients Bahan-bahan yang dibutukan adalah Hot water Be careful Ya And A coffee folder Right Coffee folder And last is Of course Sugar Right Ok Now Let's Two steps Ya Two procedures Ya First Is What's that Prepare Ya I have prepared Ingredients And Tools-nya Nah Kemudian Put Put Ya One spoon Of coffee Order Into cup Is Ok This is Ya Ok Now Pour Some hot water Into cup Ya Kemudian Tuankan Kita Air panas Ke Ininya Cangkirnya Ok Sampai Ok Segini Ok Ok And The last Is Add two Spoon Sugar Ya Into cup Untuk Sugar Ini tergantung Ya Karena ada Berapa juga yang suka Rasa kopinya saja Ada juga dengan Rasa kopi Dengan Rasa manisnya Ya Jadi Because Mixer Like Still 50-50 Karena Sukanya Setengah-tengah Berarti Ya Seginilah Not too much Sugar Terlalu banyak Sugar Ok Then Steal Ya Eat well Dan Kita Aduk The hot Kopi Is Ready To drink Sampai sini Jadi Itu adalah Procedure text Bagaimana Membuat Secangkir Kopi Kalian Bisa praktekan Di rumah Tentunya Dengan Menggunakan Sedikit Bahasa Inggris Itu ya Tadi Seperti yang bisa Sampaikan A little Little But That is Procedure Text Ok Sampai sini Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Thank you for Watching And don't forget To subscribe Channel SNYD Kota Cirebon Sekolah Perusahaan Teknologi Bernuasa Religi See you next video And bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh